Sebelum mendengarkan cerita Kenshin atau menyimak, jangan lupa like dan subscribe channel ini, serta aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 730, bagian kedua, Julia dan Mr. Satan yang baru saja, mendapat berita tuntutan hukumnya telah dicabut. Julia pun senangnya luar biasa, tak terkira tak terbayangkan olehnya. Dan kini bersama papanya, Julia ke bandara, untuk bicara dengan Kenshin, yang telah menyelamatkan Dayana, sedang Kaori yang menemui lala temannya. Kaori pun masuk ke dalam mengambil minuman, serta mengambil handphonenya lagi. diletakkan HP-nya itu di meja dekat tempat duduknya. Lala lalu bicara dengan Kaori. Eh Kaori gimana nih katanya Sania teman kita sekolah dulu. Akan menikah minggu depan. Berita di WA katanya satu sekolah ikut diundang. Gimana Kaori apa kita datang nantinya? Dengar-dengar nih calonnya Sania itu orangnya dermawan sekali. Teman-teman banyak yang bilang, calon suaminya Sania suka membantu orang yang membutuhkan. Bagus juga ya Sania dapat laki-laki seperti itu. Gua aja nyari belum ketemu. Gimana Kaori datang gak nanti kamu? Kaori menjawabnya. Ya gak apa lala datang aja. Namanya juga teman sekolah. Terus kapan waktunya di mana tempatnya? Lagian kita kan sudah lama sekali. Gak pernah bertemu dengan Sania. Lala menyahutnya. Iya Kaori aku juga sama. BTW Sania itu kan dulu sama seperti kamu Kaori. Bokapnya kan seorang pengusaha. Sania itu juga suka barang yang mewah. Berteman aja harus yang sama dengannya. Katanya sampai kuliah juga begitu. Pasti calonnya Sania sekarang laki-laki yang kaya. Yang sekelas dengannya. Atau lebih tinggi darinya. Kaori membalasnya. Kamu lala menyindir gua apa lala. Memangnya aku dulu begitu apalah. Ya kagak seperti itu. Lala menyahutnya. Kamu Kaori lupa-lupa ingat akan dirimu sendiri. Lala tertawa. Dan Kaori bertanya. Oh yalah nomornya Dewik berapa ya? Nomornya hilang nih di HPku. Nanti kita juga akan mengajaknya. Lala pun memberi tahukan pada Kaori. Ini Kaori nomornya. Kaori pun mengetiknya. Lantas dilihat lewat WhatsAppnya. Kemudian Kaori akan mengirim pesan. Ke WhatsAppnya Dewik temannya. Tapi terlihat ada nama Rena. Rena Larazati. Barusan mengirim pesan ke dirinya. Kaori membukanya. Tulisan langsung terbaca. Mbak Kaori Kenshin keadaannya sekarang di mana? Ditembak di bagian mana? Dirawat di rumah sakit mana? Apa benar video ini? Aku mau melihatnya. Ingin melihat kondisinya Kenshin. Saya prihatin sekali. Seketika itu juga, Kaori kuaget membacanya. Jantungnya berdebar tinggi. Dilihat rekaman video itu. Kaori langsung histeris jadinya. Karena mendengar percobaan pembunuhan ke Kenshin. Kaori langsung masuk ke dalam rumahnya. Lala temannya terkejut pula. Bertanya-tanya ada apa memangnya? Dan Kaori menangis sambil bilang ke ayahnya. Ayah Kenshin ditembak orang ya? Gimana ya keadaannya ya? Ini Kaori dapat pesan begini. Kaori pingsan. Pak Hendry dan mamanya Kaori terkaget mendengarnya. Pak Hendry pun melihat handphonenya Kaori. Ada rekaman sebuah video. Pembicaraan polisi asing. Yang menyebutkan masalah kejahatan percobaan pembunuhan. Pada seseorang yang bernama Kenshin. Pak Hendry pun panik sekali. Ditelepon langsung beberapa rekan bos perusahaan lainnya. Tapi tak ada yang tahu masalah itu. Lalu Pak Hendry pun menelpon Pak Michael. Dan dibenarkan kejadian tersebut. Pak Michael bicara. Oh ya Pak Hendry maaf sebelumnya. Kita memang merahasiakan hal ini. Sekarang tuan muda ada di Jerman. Tuan muda baik-baik saja. Bahkan saat ini akan berangkat ke Paris Perancis. Dua hari lagi akan pulang. Pak Hendry pun jadi tenang. Begitu pula dengan mamanya Kaori. Kemudian Kaori dibangunkan lala. Kaori tersadar. Ayahnya langsung bilang. Tak apa Kaori ayah baru telpon Pak Michael. Ini ada rekaman tuan muda saat ini. Video Kenshin terlihat bicara. Berpesan pada Kaori. Kaori lega jadinya. Paniknya langsung hilang seketika. Sedang Julia yang di bandara. Yang akan pulang juga. Julia dan Mr. Satan papanya. Yang akan menuju pesawatnya sendiri. Akhirnya mereka melihat. Pesawat-pesawat pribadi perusahaan. Yang dari berbagai negara itu. Masing-masing bos-bos di antara mereka. Semua mengawal Kenshin. Julia dan Mr. Satan papanya. Jadi seakan takjub dibuatnya. Orang-orang kaya seperti dirinya. Bisa menghormati seorang pemuda kayak begitu. Julia yang tadinya mau bicara dengan Kenshin. Sekedar mengucapkan terima kasihnya. Kini malah tak berani mendekat ke Kenshin. Julia jadi tak percaya diri. Melihat Kenshin sambil menggendong Diana. Di saat itu Kenshin melambaikan tangannya. Seakan tahu disapa Kenshin. Diana anak yang masih kecil itu. Yang lagi digendong Julia pun menjawabnya. Dengan menggerakan melambaikan tangannya pula. Julia yang melihatnya. Jadi terkaget sekali dirinya. Dikira Kenshin itu menyapanya. Malah menyapa Diana anaknya. Julia jadi terharu dibuatnya. Kenshin pun naik jet perusahaan milik ayahnya. Tertulis jelas nama perusahaan itu. Mr. Satan membacanya. Terkejut langsung dibuatnya. Mr. Satan bicara pada Julia putrinya. Julia ternyata pemuda itu. Anaknya Pak Bill Gates Julia. Pengusaha yang punya banyak perusahaan besar di dunia. Salah satu orang paling kaya pula. Makanya kenapa? Dia sangat dihormati begitu. Papa baru tahu sekarang. Baru tahu laki-laki itu anaknya. Pantas dia dipanggil tuan muda. Ternyata begitu jawabnya. Asal kamu tahu Julia. Banyak perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Termasuk perusahaan milik papa itu. Membayar ke perusahaan Pak Bill Gates tersebut. Dikarenakan memakai teknologi penemuannya. Jadi tak heran kalau bos-bos dari banyak negara hadir di sini. Tak heran pula pesawat-pesawat perusahaan ada di sini. Julia menyahutnya. Jadi pas sekarang Julia tahu jawabannya. Mengapa dia bisa pergi ke Jerman ini. Tanpa diketahui oleh penjaga bandara dan polisi. Ternyata dia naik pesawat jet private itu. Tapi Julia heran juga. Kok mau-maunya anak orang sekaya itu. Menyamar kerja cleaning service. Padahal dia itu kan tuan muda. Sama seperti Julia yang dipanggil tuan putri. Kok bisa pa dia mau ya kerja begitu. Di tengah hal tersebut. Renaniken, Natalia Maya dan Anggun. Serta Pak Bargali dan keluarga lainnya. Mereka akan naik pesawat jet private yang kedua. Dengan tujuan ke negara semula. Semua akan pulang. Tapi tiga jam lagi berangkatnya. Di saat itu Paijo dan Iwan. Yang baru dari seberang jalan. Sebelumnya Iwan yang mendapat pesan dari Kenshin. Agar membawa barang oleh-oleh yang disiapkan. Paijo dan Iwan pun masuk ke bandara. Dengan membawa tas besar masing-masingnya. Kemudian di dalam bandara mereka bertemu lagi. Dengan Marcel dan Yanti. Dua pengusaha kaya yang tadi menghina. Yanti itu lalu bicara. Hei pembantu rupanya kalian berdua pulang juga ke negara yang sama. Apa majikanmu yang bernama Kenshin itu sudah bangkrut. Tak bisa membayar gajimu lagi lalu kalian diminta pulang. Kalau bangkrut majikanmu suruh melamar kerja di tempatku. Ada posisi tinggi untuknya. Maksudnya naik pohon dan berjoget di atasnya. Hahaha. Yanti dan Marcel tertawa. Iwan menjawabnya. Kalian gak tahu tentang Kenshin. Malah bicara seenaknya. Semoga nanti kamu bertemu Kenshin. Biar tahu malu ucapanmu. Iwan pun bicara. Ayo Joe kita ke pesawat Joe. Tak usah menghiraukan orang-orang ini. Iwan dan Pai Joe berjalan ke sebelah kiri. Marcel pun berkata. Hei pembantu memangnya lu mau pergi kemana? Naik pesawat komersil itu di sebelah sini. Bukan lewat jalan itu. Kalau itu tempat khusus naik jet private. Apa kalian mau naik pesawat mewah? Tampang desa saja. Kerja pembantu pula. Mau pamer ke gua. Memangnya kita bodoh. Lu pura-pura lewat jalan itu. Biar dibilang mewah. Yanti menyahutnya. Sudah Marcel biarkan saja. Nanti-nanti juga mereka akan diusir. Berlaga Sokaya masuk ke tempat pesawat pribadi. Ayo Marcel kita jalan. Tak usah mengurusi dua orang itu. Mereka pun lalu pergi. Iwan dan Pai Joe pun juga berjalan. Masuk ke pintu tempat VIP. Singkat cerita. Tiga hari berlalu. Kenshin sudah pulang dari Perancis. Dan Kaori mengajaknya belanja. Kenshin pun mengiakan. Mamanya Kaori pun ikut pula. Sedang Marcel bersama Sania. Bersama orang tuanya Sania pula. Makan-makan di restoran. Yang tak jauh dari tempatnya Kenshin berada. Dan Yanti temannya Marcel itu juga sama. Sedang dalam perjalanan akan menghampiri. Detik-detik mereka akan bertemu Kenshin. Akan segera terjadi. Lalu bagaimana kisah selanjutnya subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.